Pertama, cari sensitivity yang bisa buat kontrol recoil. Minimal harus bisa meredam recoilnya akal, karena recoilnya terbilang cukup besar dari semua senyata yang lain. Jadi, kalau lo mau latihan recoil senyata yang lain, gak susah-susah aman. Kalau udah nemu sensi yang cocok, sekarang ke acceleration. Cari acceleration yang bisa ngebuat lo liat ke belakang atau 180 derajat. Sebagai contoh, disini gue pake sensor gue tanpa acceleration. Kalau tanpa hasil, gue gak bisa 180 derajat. Cara nemuinya itu, tambahin hasilnya sedikit demi sedikit. Gue coba tambah 0.10 dulu. Masih kurang ya. Gue tambahin 10 lagi. Nah, sekarang udah bisa 180 derajat. Jadi, kalau tiba-tiba ada musuh yang nembak lo dari belakang, lo bisa lawan balik. Contoh skenario lain yang bakal maksa lo buat pake 180 derajat, yaitu di tempat sempit, kemungkinan bakal sering sih. Pas lagi clutch, misalnya. Nah, itu kan gue pake sense gue buat nemuin hasil. Sekarang gue bakal coba sense yang beda buat nemuin hasil yang bisa ngebuat gue cepet liat ke belakang. Sebagai contoh, gue pake sense gue yang dulu yaitu 1.80. Gue coba tanpa hasil dulu. Tambahin kosong didik 10. Kurang. Tambah 10 lagi. Masih kurang. Kalau menurut lo bisa nengok ke samping doang udah cukup, pake aja. Sesuaiin sama kebutuhan lo. Tapi gue rekomendasiin yang bisa buat 180 derajat. Di sini udah kelihatan kalau hasilnya 0.20 buat sense 1.80. Cuma bisa liat di samping atau 90 derajat. Hasil 0.20 sama dengan 90 derajat. Berarti hasil 0.40 sama dengan 90 derajat tambah 90 derajat. Hitunglah sendiri. Gimana buat sensitivity scope? Sense scope bakal nyangkut sama awam juga kan? Jadi control recoil gak diperluin di sini. Paling kan cuma buat one tap atau burst. Jadi cari yang nyaman buat awam, itulah sense buat scope. Sense buat scope gak perlu yang bisa buat 180 derajat. Karena kan fokusnya ke depan. Kalau mau muter balik ya zoom out. Oke, jadi sekian aja videonya. Semoga bisa ngebantul lo. Para pemain baru. Yang mau nemuin sense lo sendiri. Gue moreno. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.